Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan tentunya masih membahas Dongua terbaik di muka bumi apalagi kalau bukan Shaolin Kisah Tang San kini akan memasuki petualangan baru untuk lebih jauh meningkatkan kekuatannya Kali ini lokasi yang dituju sebagai tempat latihan adalah tempat yang paling mengerikan bagi dunia Master Roh yakni Pulau Dewa Laut dan menariknya Tang San tidak akan sendirian Ia pergi bersama anggota tujuh monster akademis rek lainnya yang mana ini tentu akan menjadi momen nostalgia setelah sekian lama mereka tidak diperlihatkan dalam satu frame Namun seperti biasa, sebelum mulai saya akan berikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donguanya secara langsung karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler Jadi saya sarankan untuk menonton versi fullnya terlebih dahulu di aplikasi BTV Nah kalau masih ada plot cerita atau scene yang membingungkan barulah menonton video ini Dan baiklah kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Di bagian sebelumnya kita sudah menyaksikan kekaisaran Tiado yang kembali damai Pasca terbongkarnya kedoksian Resyu sebagai putra mahkota palsu Kaisar akhirnya memutuskan untuk memilih Swebeng sebagai putra mahkota yang baru Namun Tang San masih belum bisa menyimpulkan kalau cerita ini sudah happy ending Karena sebenarnya ini adalah awal perseturuan antara kekaisaran Tiado dengan Balero Pelindung yang sesungguhnya Di malam harinya kakek Dugu datang menemui Tang San untuk menyampaikan rasa terima kasihnya Karena telah berkontribusi besar dalam menyelamatkan kakekisaran Tiado Ia kemudian meminta Tang San agar memasukkannya ke dalam sekte Tang sebagai tempat bagi dirinya bisa menghabiskan hari tua Cukup memberinya makan minum dan jika ada pertarungan ia akan selalu siap membantu Keesokan paginya Tang San menjelaskan rencana ia selanjutnya kepada Master Xiao Ia akan kembali ke sekte Hautian untuk menyampaikan situasi dunia Dauluo saat ini Serta ia akan mengajak Dewa Pandai Besi Lao Gao Agar paman Tang Xiao bisa membantunya dalam proses pembuatan senjata rahasia tingkat tinggi Selain itu pertarungan terakhirnya melawan Xian Ren Xu Membuat Tang San sadar bahwa ia masih sangat lemah Sehingga ia berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih di sekte Hautian Namun untuk rencana terakhir Master Xiao kurang setuju Ia lebih merekomendasikan agar Tang San berlatih di tempat lain Sebuah tempat yang sangat berbahaya tapi akan sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan dengan cepat Dan tempat yang dimaksud bernama Pulau Dewa Laut Ia menjelaskan bahwa Pulau Dewa Laut adalah kepulauan para seluman roh Jika Tang San berhasil melewati ujian dan kembali dengan selamat Maka kemampuan di berbagai bidang pasti akan sangat meningkat Master Xiao juga menceritakan kalau dahulu Balero Pelindung pernah mengirim 2000 Master Roh ke sana untuk melakukan invasi Namun misi tersebut gagal dan 2000 Master Roh yang dikirim tidak ada satupun yang kembali dengan selamat Sehingga sejak saat itu Balero Pelindung tidak pernah mau lagi berurusan dengan Pulau Dewa Laut Hal ini sudah cukup membuktikan kalau Pulau Dewa Laut adalah tempat yang memang sangat mengerikan Namun tentu Tang San berniat untuk mengambil resiko tersebut Karena ia percaya bahwa tekanan yang semakin besar akan membuatnya lebih mudah untuk mengeluarkan potensi kekuatannya Demi menghadapi Balero Pelindung Tetapi di sisi lain Tang San memiliki keraguan karena jika ia pergi Maka tidak akan bisa ikut rapat mengenai rencana Balero Pelindung untuk melakukan pemilihan ulang 7 sekte besar Menjawab hal itu Master Xiao menjelaskan Kalaupun Tang San tetap tinggal juga akan sia-sia karena kekuatannya masih belum cukup untuk menandingi Balero Pelindung Sehingga pilihan terbaik saat ini hanyalah meningkatkan kemampuan diri Dan tidak perlu cemas mengingat kesepakatan kerjasama antara Kekaisaran Tiando dengan Kekaisaran Singlu yang sudah mulai berlangsung Menurutnya Balero Pelindung untuk sementara tidak akan berani melakukan penyerangan Pembicaraan pun ditutup dengan Master Xiao yang meminta agar Tang San mengajak teman-temannya yang lain Untuk bersama-sama pergi menuju Pulau Dewa Laut Karena tempat tersebut sangat berbahaya sehingga dengan begitu mereka bisa saling menjaga satu sama lain Pada sore harinya Tang San meminta izin kepada para tetua di sekte Tang Singkatnya mereka setuju dan Bai He meminta agar Tang San juga mengajak Bai Chan Siang berlatih di Pulau Dewa Laut Supaya kemampuan diri dari cucunya tersebut juga bisa meningkat Tetapi sebelum itu Tang San ingin pergi ke sekte Hautian terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa urusan Ia berpaminta dengan Mang Ho Jun dan memintanya agar menjaga sekte selama ia belum kembali Sehingga cerita Tang San telah tiba di sekte Hautian dan menceritakan semuanya kepada Tang Xiao Terutama mengenai empat sekte atribut tunggal yang kini telah kembali bersatu di dalam sekte buatannya yaitu sekte Tang Tang Xiao pun merasa senang mendengarnya Karena ia memang memiliki perasaan bersalah kepada empat sekte atribut tunggal sehingga dengan adanya sekte Tang setidaknya bisa menebus kesalahannya di masa lalu Ia juga senang ketika tahu bahwa Tang San kini sudah memenuhi salah satu syarat yang pernah diberikan tetua yaitu mendapatkan Cicinroh 100 ribu tahun Tang San kemudian menjelaskan bahwa ia bersama teman-temannya akan pergi dalam waktu yang cukup lama untuk berlatih di suatu tempat yang bernama Pulau Dewa Laut Mendengar itu membuat Tang Xiao begitu terkejut Karena tempat yang dimaksud Tang San adalah tempat yang sangatlah berbahaya Ia kemudian menceritakan bahwa dulu bersama Tang Hou ia juga pernah pergi ke sana Bahkan jauh sebelum mereka, kakek Tang San yang bernama Tang Qian Dan mantan momen Balero Pelindung yang bernama Xian Dauliu juga pernah pergi ke Pulau Dewa Laut Kala itu Tang Qian adalah seorang masroh level 99 Dan Xian Dauliu adalah masroh level 98 Keduanya bisa dikatakan sebagai masroh terkuat di dataran Dauluo pada eranya Namun meski begitu mereka dapat dikalahkan oleh masroh Pulau Dewa Laut yang bernama Bo Saishi Faktanya secara level harusnya pertarungan tersebut bisa berjalan secara seimbang Namun karena pertarungan berlangsung di Pulau Dewa Laut Bo Saishi mendapatkan bantuan dari kekuatan laut sehingga membuatnya lebih unggul dari Tang Qian dan Xian Dauliu Menurut Tang Xiao mungkin hanya masroh dengan level 100 lah yang bisa mengalahkan Bo Saishi Meski sudah mendengar cerita yang sangat mengerikan, Tang San tetap bertekad untuk pergi ke Pulau Dewa Laut Ia berjanji pasti akan memenangkan ujian dan bisa kembali dengan selamat Scene kemudian berlali memperlihatkan Mang Ho Jun dan Bae Chen Xiang sedang latihan tanding melawan tim Oscar Ning Rongrong di halaman Akademi Shrek Diperlihatkan kalau Oscar sanggup mengimbangi kecepatan dari Bae Chen Xiang berkat buff dari Ning Rongrong Ia juga mengundangkan kemampuan sosis kloning untuk merilis skill rumput biru perak milik Tang San Ketika Bae Chen Xiang berniat untuk menerobos pertahanan rumput biru perak, tiba-tiba Mang Ho Jun menyelah untuk lebih dulu menyerang Oscar Sontak hal itu membuat Bae Chen Xiang marah karena ia menganggap kalau Mang Ho Jun telah merebut bagian terbaiknya Ma Hongjun lalu mencoba menjelaskan bahwa ia lebih tahu mengenai karakteristik pertahanan rumput biru perak Dan jika tadi ia membiarkan Bae Chen Xiang terus menyerang Oscar maka pasti akan sangat mudah terjebak Rongrong pun juga membenarkan hal tersebut karena rumput biru perak milik Tang San adalah tipe pengendali Meski Bae Chen Xiang sangat cepat mustahil bisa meloloskan diri jika sudah terkena ikatan jaring laba-laba Di tengah keributan mereka datanglah Dai Mumbai bersama Suzuki untuk memenuhi undangan Tang San pergi ke Pulau Dewa Laut Momen ini juga menjadi kali pertama Mumbai bertemu dengan Oscar setelah 5 tahun sehingga untuk melepas rasa rindu yang memeluknya dengan begitu erat Sementara itu setelah berpeminta dengan sekte Hautian Tang San pergi menemui ayahnya Diperlihatkan rumput biru perak ahin yang sudah tumbuh jauh lebih cepat dari perkiraan Tang San Tang San lalu menyampaikan tujuannya datang kesini adalah untuk meminta persetujuan untuk satu hal yaitu mengenai pernikahannya dengan Xiao Wu Namun karena masih begitu banyak masalah ia ingin bertunangan terlebih dahulu tentunya dengan disaksikan kedua orang tuanya Ia juga menjelaskan bahwa Xiao Wu memang belum bisa bangkit sepenuhnya namun ia bisa menyatukan jiwa dan tubuhnya untuk sementara waktu Dan nanti setelah Xiao Wu benar-benar pulih maka mereka akan langsung menikah Mendengar hal itu membuat Tang Hao menjadi sangat gembira dan langsung memberikan restunya Acara pertunangan dilakukan pada malam harinya Di bawah langit malam yang indah dipenuhi gemerla bintang Xiao Wu berjalan lemage mulai dengan gaun yang mempesona melewati hamparan bunga Sementara Tang San juga tampil menawan sebagai mempelai pria dengan serangkaian bunga indah di genggamannya Momen romantis mereka semakin membuat jiwa kaum jomblo merontah-rontah sehingga saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi pada scene ini Karena cuma akan membuat kita menjadi iri Keesokan paginya terlihat para alumni Akademi Shrek sudah berkumpul menemui Master Xiao dan Chen Xing Sang Master Pedang di halaman Akademi Kalau kalian lupa Chen Xing kehilangan tangan kanannya saat insiden penyerangan Sekte Cahaya Kibau oleh Balero Pelindung Kala itu sendirian ia bertarung melawan lima master bertitel Daoluo demi mempertahankan Sekte Master Xiao kemudian menjelaskan alasan ia membawa Chen Xing adalah untuk kembali melatih kerjasama dari tujuh monster Sri Lanka Sebelum berangkat menuju Pulau Dewa Laut Mengingat mereka sudah sangat lama berpisah Di sini Master Xiao meminta agar baik Chen Xing tidak terlibat dalam pertarungan Karena statusnya sebagai anggota baru sehingga akan lebih baik jika mengamati terlebih dahulu seperti apa kerjasama tim Sri Lanka Selain itu juga karena Master Pedang terlalu kuat Akan sangat sulit melawannya jika tidak memiliki kekompakan Bahkan demi mencegah ada yang terluka Master Xiao melarang ada yang menonton Ketika pertarungan akan dimulai Tang San tiba tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk mengikuti latihan melawan Master Pedang Semua sudah siap maju bertarung dengan menunjukkan masing-masing kekuatan roh pelindungnya Begitu pula Master Pedang Chen Xing Ia mengeluarkan wujud roh pelindungnya sebuah pedang jiwa yang ia sebut tujuh jalan kebinasaan Membuktikan kalau ia tidak main-main dalam menghadapi para alumni Sri Lanka tersebut Sebagai permulaan Tang San mengaktifkan Medan Rumput Biru Perak dan Medan Dewa Pembunuh secara bersamaan Di lini depan diisi oleh Su King, Mumbai dan Oscar sebagai divisi penyerang utama Su King maju terlebih dahulu dengan kecepatan tinggi Dilanjutkan Mumbai, Oscar menghujun menggunakan kombinasi serangan beruntun dengan bantuan buff dari Ning Rongrong Dijelaskan kalau teknik dukungan Cahayaki Boning Rongrong sudah jauh meningkat Yang mana ia bisa memberikan support kepada 5 orang sekaligus Meski dari mereka masing-masing memiliki kebutuhan buff yang berbeda-beda Namun sayangnya kombinasi mereka masih belum cukup kuat untuk memberikan Master Pedang serangan yang berarti Malah sebaliknya, hanya dengan ledakan aura saja sudah membuat mereka terhempas Terima kasih telah menonton! Berikutnya tim Mesir Langki semakin gencar melakukan serangan dengan skala yang jauh lebih besar Tetapi anehnya Master Pedang nampak tidak menghindar sedikitpun Dan ternyata ia mengeluarkan salah satu skill terbaiknya yaitu wujud rap pelindung Yang mana memunginkan dirinya bersatu dengan pedang tujuh jalan kebinasaan miliknya Sampai akhirnya gini tiba giliran Master Pedang untuk melancarkan serangan Untuk mengantisipasi hal itu, Mubai dan Tang San maju untuk mencoba menahannya Dari belakang Ning Rorong memberikan dukungan penuh menggunakan kemampuan tulang roh Menciptakan ruang ilusi yang bisa membangun jaringan pikiran dan menyatukan hati satu sama lain Dengan teknik ini kekuatan pikiran bisa meningkat hingga 20% yang mana dalam waktu yang bersamaan bisa melemahkan kekuatan pikiran dari lawan Terima kasih telah menonton! Oh, jangan kini både Terima kasih tahu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Sebenarnya ini adalah terima kasih telah menunggu Oita saat ini beri saya sudah melangirkan dan suun Jangan itu beri saya. Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Setelah pertarungan berakhir, Chen Xing menjelaskan saat kekuatan roh di atas 95 maka akan terjadi perubahan yang mana Mas Ross sanggup menyatu dengan kekuatan roh pelindungnya. Ia kemudian menceritakan bahwa dahulu saat ayahnya bertarung melawan mantan pemimpin suci oleh roh pelindung Shandou Liu yang sudah mencapai level 99 juga menggunakan teknik penyatuan dengan roh pelindung, membuat ayahnya yang kala itu berada di level 97 kalah dan akhirnya meninggal. Jadi kesimpulannya, meski teknik roh penting, namun peningkatan level kekuatan roh menurutnya akan jauh lebih penting. Pada malam harinya, Tang San datang ke istana untuk memenuhi undangan dari Sang Kaisar. Ia terlihat terkejut ketika Swebong berlutut memberinya hormat. Swebong lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang San yang sudah rela berjuang dan berkontribusi sangat besar kepada Kekaisaran Tiando. Sang Kaisar kemudian meminta agar Tang San bersedia menjadi guru dari Putra Mahkota dan berharap bahwa kelak Tang San bisa membimbingnya ke arah yang benar. Selain menjadikan Tang San sebagai guru dari Putra Mahkota, ia juga akan menjadikannya bagian dari keluarga Kekaisaran Tiando dengan gelar Kaisar Palu Biru Perak. Ia lalu memberi Tang San sebuah benda pusaka Kekaisaran sebagai lambang identitas. Benda tersebut bernama Piramida Lautan Dunia. Kaisar mengatakan dengan memasukkan kekuatan roh ke dalamnya, maka Tang San pasti akan mengetahui berbagai macam kegunaannya. Sesampainya di rumah, Tang San terus mengamati benda yang memancarkan kilauan cahaya kebiruan tersebut. Ia mencoba untuk menyelidikinya dengan kekuatan pikiran dan masuklah kesadarannya ke dalam sebuah dimensi yang merupakan sumber energi dari Piramida Lautan Dunia. Divisualisasikan dengan gelombang pikiran yang begitu besar tanpa batas. Secara tidak sengaja, bagian tajam dari benda tersebut melukai Tang San dan berhasil mengambil sedikit darahnya. Setelah itu, di luar kita diperlihatkan sesosok entitas yang keluar dari Piramida Lautan Dunia. Makhluk itu mengatakan setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa mewarisi kekuatan lautan. Di pagi harinya, Mumbai dan yang lain sudah berkumpul cemas ketika melihat Tang San pingsan tanpa sebab yang jelas. Dengan bantuan healing dari kekuatan ning rong-rong, mereka berusaha memulihkan Tang San. Di alam bawah sadar, Tang San terbangun dan masih berada di dalam Piramida, namun gelombang pikiran nampak sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia lalu teringat dengan ucapan Sang Kaisar yang mengatakan kalau ia harus memasukkan kekuatan roh agar lebih memahami karakteristik dari benda tersebut. Sesaat setelah memasukkan kekuatan rohnya, terjadi sebuah ledakan energi membuatnya kembali tersadar, kemudian menjelaskan kepada teman-temannya kalau ia baik-baik saja. Ia lalu juga memperlihatkan benda pusaka yang ia dapat dari Sang Kaisar dan sekarang akan menunjukkan beberapa kemampuan dari benda tersebut. Skill pertama disebut dengan Perlindungan Lautan Dunia. Piramida akan membesar untuk mengisolasi orang-orang yang diinginkan dan orang-orang yang berada di luar tidak akan bisa mendeteksinya. Skill kedua bernama Pengendali Lautan Dunia. Skill ini bisa digunakan untuk mengunci pergerakan serta kekuatan roh target dalam batas waktu tertentu. Sebenarnya masih ada skill ketiga yang bernama Gelombang Lautan Dunia dan skill keempat yang bernama Pembasmi Iblis Lautan Dunia. Namun Tang San mengatakan belum bisa menunjukkannya karena ia masih perlu mempelajarinya lebih lanjut. Yang jelas benda pusaka tersebut pasti akan sangat berguna nanti baik saat dalam perjalanan maupun ketika sudah sampai di Pulau Dewa Laut. Keesokan harinya sebelum berangkat menuju Pulau Dewa Laut, mereka semua berpamitan dengan para tetua sekte dan guru-guru Akademi Sri Lanka. Diperlihatkan kalau Bai Chen Sianglah yang merasa paling berat karena selama ini ia tidak pernah jauh dari kakeknya. Belum juga jauh meninggalkan kota Tiando, Bai Chen Siang nampak sangat sedih. Wajar saja sih mengingat kelompok tujuh monster Sri Lanka baginya masih orang asing. Mah Hong Jun yang mencoba untuk menghiburnya justru kena marah karena mungkin ia tidak terlalu pintar dalam membaca situasi. Perjalanan yang sangat panjang pun terus berlanjut. Beberapa kali berhenti untuk beristirahat yang membuat kedekatan mereka menjadi semakin erat. Sehingga cerita pada suatu malam mereka melintasi wilayah pemukiman yang mencurigakan. Beberapa alat pertanian masih tertinggal di ladang namun tidak terlihat satu orang pun. Bai Chen Siang kemudian menawarkan dirinya untuk mengecek lebih jauh. Mengingat ia adalah Mas Rauh yang sangat ahli dalam memata-matai, Tang San pun mengizinkannya sambil memberikan sejahtera rahasia untuk berjaga-jaga. Memasuki kawasan desa lebih dalam, suasana semakin terasa aneh karena sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Ketika ia tengah melakukan investigasi, tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil menangis untuk meminta perlindungan. Namun tak lama setelah itu dari atap rumah turun sesosok manusia serigala dan langsung menyerang mereka. Mah Hongjun yang mendengar suara ledakan dari arah Chen Siang langsung bereaksi terbang menuju lokasi. Tang San memerintahkan yang lain agar tetap di sini untuk menjaga Xiaowu, sementara ia dan Mubai akan pergi menyusul Mah Hongjun demi menyelesaikan masalah di desa. Sebelum pergi, ia menggunakan skill perlindungan piramida lautan dunia untuk melindungi mereka yang tetap tinggal. Setelah sampai, mereka melihat sesosok manusia serigala yang sedang menyeret korbannya. Namun hal itu tidak lantas membuat mereka bertindak gegabah. Mubai menjelaskan kalau makhluk tersebut bernama Bandit Serigala. Makhluk yang sangat buas, menyukai darah, dan menjadikan manusia sebagai makanannya. Dalam sejarahnya, Bandit Serigala merupakan hasil kawin silang antara manusia dengan siluman roh jenis serigala badai iblis. Membuat makhluk ini mewarisi kecerdasan manusia dan kekuatan siluman. Bahkan dijelaskan kalau kekuatan 500 Bandit Serigala saja sanggup mengalahkan sebuah pasukan yang berisi puluhan ribu prajuri terlatih. Pada waktu yang bersamaan, sekelompok Bandit Serigala ternyata sudah berhasil menangkap baik yang siang dan siap untuk membunuhnya. Mahoujun yang mengetahuinya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengabaikan perintah Tang San dan berniat menghadapi makhluk-makhluk tersebut secara langsung. Namun kocaknya, aksi heroik justru berubah menjadi komedi ketika dengan ceroboh ia malah terpleset jatuh dari atap. Untung saja Tang San dan Mubei lekas menghendal situasi dan berhasil menyelamatkan Chen Xiang. Akan tetapi tentu saja ini masih belum berakhir karena seekor Bandit Serigala yang lolos meraung dengan nyaring untuk memanggil seluruh teman-temannya. Dan benar saja, tak lama setelah raungan itu banyak Bandit Serigala lain yang mulai berdatangan. Tang San memerintahkan Chen Xiang pergi terlebih dahulu untuk membawa warga ke tempat yang aman. Sedangkan ia Mubei dan Mahoujun akan berusaha menahan Bandit-Bandit Serigala tersebut. Namun sayangnya masih ada sebagian Bandit Serigala yang mencoba mengejar Chen Xiang. Di pihak Tang San terlihat cukup kesulitan karena mereka jelas-jelas kalah dari segi jumlah. Dan tak lama setelah itu datang si ketua Bandit yang membawa Chen Xiang sebagai Sandra. Ia mengatakan agar Tang San dan kedua temannya menyerahkan diri jika ingin nyawa gadis tersebut selamat. Untuk mengatasi situasi ini, Tang San berpura-pura menyerah sambil meminta Mahoujun supaya bersiap menyelamatkan Chen Xiang setelah ia memberikan sinyal. Pertempuran pun kembali pecah. Chen Xiang berhasil diselamatkan Mahoujun sebelum cakar dari salah sekor Bandit Serigala mendarat di tubuhnya. Ia lalu mencoba pergi dengan skill Phoenix terbangnya, namun sayangnya udara juga bukan jalur yang mudah karena Bandit Serigala mempunyai serangan sayatan angin dengan jangkauan serangan yang cukup luas. Serangan itu membuatnya kembali terlempar ke darat dan sialnya Mahoujun yang menerima secara langsung cukup mendapatkan luka fatal. Ketua Bandit Serigala kemudian merilis skill Amarah Iblis. Skill ini mampu meningkatkan kekuatan dari pasukannya secara signifikan dalam waktu singkat dan membuat mereka menjadi jauh lebih buas dari sebelumnya. Mulai dari sini Tang Sanai akan mengambil alih pertarungan melawan bosnya, sementara sisanya diserahkan kepada Dai Mubai. Mubai berhasil memukul jatuh belasan Bandit Serigala dengan skill Meteor Harimau Putih, namun di mode Amarah ini mereka seakan tidak merasakan rasa sakit dan bisa pulih dengan begitu cepat. Situasi menjadi sangat buruk karena pihak Tang Sanai berbeda. Untung saja di puncak pertarungan, Tang Sanai merilis salah satu skill rahasia dari sekte Tang. Teknik ke-6 ini bernama teknik ratusan senjata rahasia serangan seribu satu malam. Divisualisasikan dengan sembilan tangan Asura yang keluar dari punggungnya dan masing-masing melemparkan semacam senjata tajam berbentuk kunai yang kemudian dilanjutkan menggunakan serangan beruntut dengan akurasi ketepatan tebus 100%. Ia mengklaim serangan ini nyaris mustahil dihindari tanpa adanya skill teleportasi karena dalam sejarah sekte Tang, begitu teknik seribu satu malam dirilis belum ada yang sanggup meloloskan diri. Dan benar saja, setelah rentetan serangan tersebut seluruh Bandit Serigala berhasil dikalahkan. Dari sisa tubuh ketua Bandit muncul sebuah tulang roh kaki kanan beraura merah dan Tang Sanai mengatakan kalau tulang roh ini akan sangat cocok dengan Dai Mumbai sehingga ia ingin Mumbai menyerapnya. Ia menyuruh Mang Hojun dan Chen Siang pergi terlebih dahulu untuk memberi pertolongan kepada penduduk yang terluka, sementara ia akan tetap tinggal untuk menjaga Dai Mumbai dalam proses kultifasinya. Singkat cerita, setelah semua penduduk selesai diobati, Mang Hojun dan Chen Siang berniat pergi untuk melihat kondisi Mumbai. Dalam perjalanan, Chen Siang mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah beberapa kali Mang Hojun selamatkan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Mang Hojun jatuh pingsan karena sudah kehabisan banyak darah akibat luka fatal pasca pertarungan melawan para Bandit Serigala. Sementara itu, Dai Mumbai telah menyelesaikan kultifasinya. Tulang roh kaki kanan tersebut memberikan kemampuan untuk memasuki mode amarah yang dapat meningkatkan serangan, pertahanan maupun kecepatan secara instan up to 100%. Tetapi efek samping selama memasuki mode amarah, Mumbai akan kesulitan mengendalikan kesadarannya, sehingga untuk sementara mode ini belum bisa diandalkan sebelum Mumbai mendapatkan tulang roh lain yang bisa meningkatkan kekuatan pikiran. Tak lama setelah itu, dengan wajah panik, Chen Siang datang membawa Mang Hojun yang tengah terluka parah. Mereka lalu segera membawanya masuk ke dalam kereta. Sambil teringat semua kenangannya dengan Mang Hojun, semalaman Chen Siang berusaha keras untuk menjahit seluruh lukanya. Usahanya tersebut tidak sia-sia karena kini kondisi Mang Hojun sudah berangsur-angsur membaik. Ketika sudah siuman, Mang Hojun meminta maaf karena dia belum cukup kuat untuk bisa melindungi siapapun. Namun Chen Siang sama sekali tidak menyalahkannya dan justru berterima kasih karena sudah rela berkorban untuknya sampai terluka parah. Mang Hojun mengatakan kalau keselamatannya sama sekali tidak penting, lagi pula di dunia ini tidak ada orang yang menyayanginya. Perkataan itu sontak membuat Chen Siang emosi karena merasa kasih sayangnya tidak dianggap. Mumbai dan Oscar mengajaknya dengan mengatakan kalau Mang Hojun ini sangatlah bodoh dan sama sekali tidak peka dengan perasaan wanita. Tang San kemudian menjelaskan kalau semalaman Chen Siang rela tidak beristirahat hanya demi mengobati luka-lukanya. Semua perhatian tersebut jelas menunjukkan kalau perlahan-lahan pintu hati Chen Siang sudah mulai terbuka. Tang San menambahkan bahwa mulai sekarang tugas untuk melindungi Chen Siang akan diserahkan kepada Mang Hojun. Dengan lantang, Mang Hojun langsung menyanggupinya dan memastikan kalau ia tidak akan pernah membiarkan Bye Chen Siang kehilangan sehelai rambut pun. Perjalanan kembali dilanjutkan dan sehingga cerita mereka telah tiba di kota Lautan Han. Sebuah kota di dekat pesisir yang masih menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Tiando bagian barat. Tang San menjelaskan kalau mulai dari sini mereka akan melalui jalur air sehingga perlu menyewa sebuah kapal di pelabuhan agar bisa melanjutkan perjalanan. Berdasarkan peta buatannya, estimasi perjalanan bisa memakan waktu hingga 10 hari sampai tiba di Pulau Dewa Laut. Tetapi sebelum mulai berlayar, Tang San mengajak mereka untuk pergi ke pusat arena pertarungan Roh di kota ini. Keesokan harinya mereka semua berangkat menuju arena pertarungan Master Roh dan dilihat dari tempatnya saja sudah sangat berbeda dengan arena Roh yang dulu pernah mereka ikuti. Pertarungan kali ini adalah pertarungan 2 lawan 2. Tang San menyuruh Mang Hojun maju bersama Chen Siang mengingat mereka berdua memiliki kemampuan terbang yang berguna untuk mengatasi arena air. Selain itu menurutnya akan terlalu mencolok jika ketujuh monster Sri Lanka maju bersama karena mungkin akan bisa mengundang perhatian pihak Balai Roh Pelindung. Melalui sebuah undian ditentukan tim peserta yang bertarung kali ini adalah tim Mang Hojun Chen Siang melawan tim Roh Lautan bersaudara. Mereka adalah si kembar yang telah memenangkan pertandingan 4 kali berturut-turut. Tang San merasa cukup cemas dengan hal itu karena kemungkinan 2 bersaudara ini memiliki teknik penyatuan Roh Pelindung sehingga akan sulit untuk dihadapi. Diperlihatkan Mang Hojun maju dengan penuh percaya diri. Lain halnya dengan Bai Chen Siang yang nampak gugup mengingat ini adalah kali pertamanya mengikuti sebuah pertarungan di atas arena. Terdengar seruan para penonton yang mendukung penuh tim Roh Lautan bersaudara karena tim ini memang sudah memiliki nama di tempat ini. Sedangkan tim Mang Hojun cukup diremehkan karena hanyalah sebagai pendatang. Terlebih lagi fakta mengenai Roh Pelindung tipe api yang secara teori harusnya lemah dihadapan kekuatan tipe air. Kembali ke atas arena, akhirnya pertarungan pun dimulai. Chen Siang terbang untuk mencoba memencah fokus dari lawan. Sementara Mang Hojun sudah bersiap merilis skill Roh kedua pukulan bara api Phoenix. Serangannya tersebut kemudian dibalas dengan teknik kombinasi dari skill Roh ketiga pukulan ombak. Namun bukannya menghindar, Mang Hojun justru menerjang serangan tersebut dengan penuh percaya diri. Tentu saja ia melakukan ini agar terlihat keren di mata Chen Siang yang padahal akan jauh lebih efektif jika dia menghindarinya saja. Suhu panas dari api Phoenix Mang Hojun cukup kuat untuk menguapkan air dan melenyapkan teknik musuh. Namun di saat bersamaan ia sudah begitu banyak menghabiskan kekuatan Roh entah langkah apa lagi yang akan ia ambil berikutnya. Kesempatan ini dimanfaatkan musuh untuk melancarkan serangan balasan sebelum Mang Hojun bisa memulihkan kekuatannya. Mereka berdua langsung merilis skill terkuatnya yaitu skill kelima panah hujan Roh Iblis. Dan dijelaskan bahwa skill ini memang sangat cocok untuk menghadapi mas Roh tipe udara. Situasi cemas mulai terlihat di pihak Tang San mengingat dari awal Mang Hojun sudah kehilangan banyak kekuatan Roh jadi kemungkinan ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Di sini Mang Hojun ingin merilis skill Roh kelimanya namun serangan musuh yang begitu cepat dan kuat tidak memberinya kesempatan untuk bisa mengumpulkan kekuatan. Sementara itu Chance Yang dengan kecepatan manuvernya mencoba meneroboh serangan tersebut. Namun jika niatnya ingin mematahkan teknik lawan sepertinya akan mustahil karena ia tidak memiliki damage serangan yang cukup besar. Mang Hojun menyadari kalau ini adalah kesempatan yang diberikan Chance Yang agar ia bisa mengumpulkan kekuatan sehingga ia pun segera bersiap merilis skill Roh kelima hujan Meteor Phoenix. Tetapi sayangnya musuh masih memiliki kartu as untuk menghadapi serangan Mang Hojun yaitu melakukan teknik penyatuan Roh pelindung puting beliung naga air. Hanya dalam sekejap skill Meteor Mang Hojun sanggup mereka lenyapkan dilanjutkan dengan serangan tornado air super kuat untuk menjatuhkannya. Dalam kondisi yang sangat terdesak Chance Yang menyarankan agar sebaiknya mengaku kalah saja karena pihaknya telah kehabisan banyak kekuatan Roh sehingga mustahil bisa menang melawan teknik penyatuan Roh pelindung. Namun jelas Mang Hojun tidak lantas menyerah begitu saja. Ia mengerahkan tenaga terakhirnya pada tulang Roh tangan kanan untuk meledakkan teknik naga air musuh. Sayang sekali upayanya tersebut sia-sia karena tenaganya yang memang sudah terkuras habis. Dan bahkan ia sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan wujud sayap Phoenix-nya. Namun anehnya meski sudah hampir menang raut wajah kedua saudara kembar ini nampak sedang menahan rasa sakit dan warna kulit yang seolah terbakar. Senyum percaya diri kembali terlihat di wajah Mang Hojun kemudian hanya dengan satu kali jentikan jari teknik penyatuan Roh pelindung lawan pun langsung pecah. Sontak kejadian ini membuat semua yang menyaksikannya kehiranan termasuk teman-temannya sendiri. Setelah wasit menyatakan bahwa tim Mang Hojun Chen Xiang menjadi pemenangnya Mang Hojun menghentikan tim medis yang sedang membawa musuhnya. Ia mengatakan kalau hanya dirinya lah yang bisa menyembuhkan luka mereka berdua yaitu dengan menarik kembali kekuatan api Phoenix yang tadi sempat ia tanamkan di tubuh mereka. Lalu ia juga menjelaskan kepada teman-temannya apa yang sebenarnya telah terjadi di atas arena. Jadi tadi saat ia menerobos serangan gelombang air ia menggunakan sayap Phoenix untuk menempelkan kekuatan api ke dinding serangan. Sehingga jika musuh menarik skillnya kembali maka otomatis kekuatan api juga akan ikut tertarik masuk ke dalam tubuh musuh dapat mengacaukan sistem syaraf dan berperan sebagai bom waktu. Seusai dirasa cukup mengetahui gaya bertarung dari Masroh Laut Tang San berniat pergi ke tempat lelang di pusat kota. Mungkin ia bisa menemukan benda-benda bagus yang akan berguna di perjalanan nanti. Ia akan pergi bersama Xiaowu, Oscar, dan Ning Rongrong sedangkan yang lain kembali ke penginapan untuk mengobati luka-luka Mang Hojun dan Chen Xiang. Di tempat lelang terdapat barang-barang bagus dan Tang San menaruh perhatian pada barang lelang terakhir yaitu Bahterai Naga sebuah kapal laut portable yang bisa dibawa kemana-mana karena ukurannya yang bisa mengecil dan membesar. Dijelaskan kalau kapal ini sangatlah kokoh yang sanggup menahan serangan dari para seluman roh laut usia ratusan tahun dan selain bisa berlayar di permukaan laut ia juga bisa digunakan untuk menyelam. Menurut Tang San pasti akan sangat bagus jika dikombinasikan dengan piramida lautan dunia miliknya. Di penginapan, Mang Hojun menceritakan pengalaman bertarungnya melawan masroh laut kepada Dai Mubai. Ia menjelaskan ketika para masroh laut bertarung di wilayah air mereka dapat menghemat banyak kekuatan roh. Penggunaan tenaga yang begitu efisien membuat kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Di tengah penjelasannya, Tang San datang dan membenarkan perkataan Mang Hojun. Air adalah wilayah masroh laut sehingga kita harus cepat beradaptasi. Ia kemudian menunjukkan barang yang ia dapat dari tempat lelang dan menjelaskan kalau perjalanan akan dilanjutkan besok. Untuk pembagian tugas selama berlayar, Chan Xiang dan Mang Hojun akan bergantian menjadi pengawas dari udara. Dirinya, Mubai dan Soeking harus terus menghemat tenaga agar siap bertarung kapanpun. Sementara Oscar dan Ningnoromu juga harus bersiap memberikan dukungan setiap saat. Terutama Oscar dengan sosis terbangnya ketika situasi sedang mendesak. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke pelabuhan untuk menyewa kapal. Mengingat tak ada satupun dari mereka yang memiliki pengalaman berlayar sehingga akan sangat beresiko jika tanpa bibingan orang yang sudah berpengalaman. Sehingga cerita mereka memilih sebuah kapal yang paling besar dan terlihat sangat kokoh. Sang kapten kapal bernama Heider yang langsung menyambut dengan baik kedatangan mereka. Tang San lalu menunjukkan peta untuk pergi menuju pulau dewa laut. Dan tanpa rasa keberatan, Heider pun dengan semangat bersedia untuk mengantarnya. Pelayaran pun dimulai. Beberapa dari mereka menikmati perjalanan dan ada juga yang mual-mual karena mabuk ke laut. Tang San kemudian menanyakan kepada Kapten Heider bagaimana cara para pelaut menghadapi siluman roh. Heider menjelaskan kalau setiap badan kapal sudah dilapisi semacam obat, aroma yang dikeluarkan tidak disukai oleh siluman roh laut sehingga makhluk-makhluk tersebut biasanya akan menjauh dengan sendirinya. Di samping itu, para pelaut yang sudah berpengalaman seperti dirinya sudah mengetahui di mana saja titik lokasi siluman roh yang kuat sehingga kita bisa menghindarinya. Sin kemudian beralih memperlihatkan langit malam yang begitu mempesona. Xiao lalu mengajak Tang San keluar untuk menyaksikannya. Perlu diingat kalau sesekali Xiao bisa menggabungkan tubuh dengan jiwanya dan mempertahankannya meski cuma dalam waktu yang relatif singkat. Xiao mengatakan kalau begini saja ia sudah cukup bahagia sehingga ia tidak ingin pengorbanan dari Tang San. Namun Tang San mengatakan kalau ia ingin melihat Xiao bisa kembali sepenuhnya. Ia rela mengorbankan semua yang ia miliki asalkan Xiao bisa hidup seutuhnya lagi. Pembicaraan pun ditutup dengan ciuman romantis dari Tang San yang disaksikan indahnya langit malam. Di pagi harinya Kapten Heider dan para kru kapal sudah menyiapkan sarapan lezat untuk Tang San berserta teman-temannya. Dengan lahap mereka menyantap hidangan tersebut tanpa menunjukkan sikap kecurigaannya sedikitpun. Selepas sarapan semua berjalan normal dengan aktivitasnya masing-masing. Namun tak lama setelah itu Kapten Heider bersama krunya menghampiri mereka dengan tatapan dan nada yang sinis. Dari sini akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Kapten Heider ini adalah anggota kelompok bajak laut Mutiara Ungu. Dan sejak awal ia sudah memiliki niat jahat untuk merampok rombongan Tang San. Pagi ini diam-diam ia telah memasukkan racun ke dalam makanan yang tadi dihidangkan kepada Tang San dan teman-temannya. Lalu menunggu waktu yang tepat sampai racunnya bereaksi. Sekarang terlihat bahwa racun yang telah bereaksi membuat rombongan Tang San pusing dan jatuh pingsan. Namun ketika Heider merasa kalau sudah menang ada yang aneh karena Xiao menjadi satu-satunya yang tidak pingsan. Tang San pun langsung bangkit lalu menjawab kalau Xiao terlalu polos untuk bisa bersandiwara seperti yang lain. Berkat kekuatan sosis penawar racun dari Oscar, racun murahan yang digunakan para bajak laut tersebut sama sekali tidak ada gunanya. Tang San kemudian juga menjelaskan kalau sebenarnya ia sudah menaruh kecurigaan sejak hari pertama. Ia memperhatikan para kru kapal laut yang bergerak dengan sangat lalu wasa. Kekuatannya jelas bukan seperti manusia biasa, melainkan lebih mirip dengan seorang Master Roh. Serta dalam perjalanan pun diam-diam Tang San terus mengawasi gerak-gerik mereka yang sedang menyusun rencana untuk membunuh dan merampok rombongannya. Meskipun sekarang semua rencananya sudah terbongkar, Heider pun tidak lantas menyerah begitu saja. Dengan wilayah laut yang menjadi daerah kekuasaannya, kini dia berniat untuk menyerang rombongan Tang San secara langsung. Karena adanya perbedaan kekuatan yang terlalu jauh, hanya dalam sekejap Tang San pun berhasil meringkus mereka semua. Sebagian kru dengan kekuatan Roh pelindung ular laut berhasil lolos dan segera masuk ke dalam air. Mereka berencana untuk membalik kapal karena meski Master Roh tingkat tinggi sekalipun, riwayat rombongan Tang San akan berakhir begitu tenggelam ke dalam laut. Namun di sini Heider justru mencoba memperingatkan para krunya agar berhenti karena ia tahu sesuatu yang berbahaya akan terjadi jika mereka melakukan hal itu. Dan benar saja, sebelum mereka sempat melancarkan aksinya, muncul para monster laut yang langsung menerkam mereka. Kemudian dijelaskan bahwa barang siapa yang memanfaatkan laut untuk berbuat kejahatan, maka pasti laut akan menghukum mereka. Sekarang hanya tersisa si Kapten Heider. Ia meminta pengampunan dan mengatakan kalau mereka hanya melaksanakan perintah dari Ketua Bajak Laut Mutiara Ungu. Pada malam harinya, Chen Xiang bertugas seperti biasanya. Menghojun kemudian menghampirinya, menyuruhnya agar beristirahat, dan ia yang akan menghentikannya. Namun Chen Xiang menolak karena ini masih bagiannya untuk berjaga. Mereka berdua kemudian mulai mengobrol. Chen Xiang mengungkapkan rasa irinya kepada tujuh monster Sri Lanka karena sudah banyak berpetualang dan memiliki banyak pengalaman bertarung bersama. Sementara, sejak dulu ia tidak pernah pergi kemana-mana karena kakeknya selalu khawatir jika cucunya tersebut pergi terlalu jauh. Menghojun lalu memberinya semangat dengan mengatakan kalau Chen Xiang kini sudah menjadi bagian dari mereka, sehingga untuk kedepannya pasti akan ada banyak kesempatan untuk berjuang bersama. Di waktu yang bersamaan, Mubai menghampiri Tang San untuk menanyakan mengapa Heider masih dipercaya untuk mengurus kapal. Tang San menjelaskan kalau ia tidak punya pilihan lain karena dari kita tidak ada yang menguasai navigasi pelayaran sehingga hanya bisa membiarkan Heider membawa kapal menuju Pulau Dewa Laut. Namun ia berpesan agar tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaan dan selalu mengawasi gerak-geriknya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Heider yang masih dengan rencana liciknya. Ia dendam kepada rombongan Tang San karena salah satu kru bajak laut yang tadi siang celaka adalah putra kesayangannya. Secara diam-diam, ia menjatuhkan bom ke dasar laut yang ia tahu bahwa ini adalah wilayah dari seluman roh Raja Paus Iblis Laut Dalam berusia ratusan ribu tahun. Ia berencana untuk mati bersama dengan memancing kemarahan dari makhluk tersebut supaya menyerang kapal. Tang San yang sedang berjaga langsung bisa menyadari kalau ada sebuah pergerakan di dalam air. Seketika ia bergerak cepat melumpuhkan Heider dan menanyakan sebenarnya apa yang telah ia lakukan. Setelah tahu kalau ini adalah wilayah dari seluman roh ratusan ribu tahun, Tang San pun bergegas memutar ke mudi agar bisa menghindari bentrokan. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat. Berkat ledakan bom yang baru saja Heider lepaskan, pasti makhluk buas tersebut tak lama lagi akan naik ke permukaan. Laut yang tenang seketika berubah menjadi gelombang pasang yang mengombang-gambingkan kapal mereka. Tang San pun segera memerintahkan Oscar untuk mengeluarkan sosis jamur terbang agar bisa melarikan diri lewat jalur udara karena tak lama lagi kapal mereka pasti akan tenggelam. Seluman roh paus iblis laut dalam akhirnya menampakkan wujudnya. Memiliki ukuran yang sangat besar dan tekanan kekuatan rohnya yang dilepaskan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan seluman kerata itan maupun banteng sanca ungu. Sepertinya makhluk ini cukup pintar. Ia membatasi pergerakan dari mangsanya dengan menciptakan sebuah medan berbentuk kubah lalu melancarkan ribuan serangan tombak es. Untuk mengatasi hal itu, Tang San segera membuat formasi segaris untuk berusaha bertahan menggunakan skill perisai emas tak tertembus. Namun nampaknya serangan berikutnya akan jauh lebih kuat yang mustahil bisa ia tahan dengan cara yang sama. Menghindar pun juga tidak akan sempat. Sehingga mereka menggunakan teknik penyatuan kekuatan roh tujuh orang persis seperti apa yang dulu pernah ia lakukan di babak final turnamen. Terjadilah benturan kekuatan yang sangat besar. Tapi sayang usaha Tang San masih belum cukup kuat untuk bisa mengimbangi serangan dari seluman paus iblis. Sebelum seluman tersebut menghancurkan mereka, Tang San maju untuk mencoba mengambil alih pertempuran. Ia memerintahkan Oscar dan Mang Hojun agar membawa pergi semua orang keluar dari radio serangan sementara ia akan berusaha menahan paus iblis semampunya. Mengandalkan tulang roh kaki laba-laba, Tang San berupaya menyerap sebagian kecil kekuatan seluman tersebut. Sang seluman yang merasa terganggu menyelam kembali masuk ke dalam air, berniat memaksa Tang San agar melepaskan cengkeramannya. Namun Tang San sekuat tenaga tetap berusaha bertahan meski desakan dari tekanan air mungkin bisa meremukkan tubuhnya. Sampai pada akhirnya ia benar-benar sudah kehabisan tenaga, tulang roh kaki laba-labanya kembali patah membuatnya jatuh tenggelam ke dasar laut. Masih beruntung ketika seluman paus iblis nyaris menelanya tiba-tiba piramida lautan aktif untuk melindunginya. Kita kembali diperlihatkan sesosok jiwa raksaksa yang keluar dari piramida Tang San, dan ialah Poseidon Sang Dewa Laut. Dari sini terungkap bahwa Poseidon lain telah membutakan mata kiri dari seluman paus iblis. Ia juga menghukumnya selama 20 ribu tahun terakhir agar seluman tersebut tidak keluar dari laut dalam karena telah banyak membuat kerusakan. Tetapi bukannya mengubah sikapnya, sekarang seluman itu justru merasa sudah muak dengan hukumannya sehingga ia berniat untuk menyerang Poseidon. Namun diperlihatkan kalau kekuatannya masih jauh di bawah Sang Dewa Laut. Seluman tersebut berhasil dilumpuhkan dengan begitu mudah, lalu diperintahkan agar kembali masuk ke laut dalam. Di pagi harinya terlihat Tang San yang terdampar di sebuah pulau. Ia lalu terbangun di atas ranjang dengan banyak luka di tubuhnya, namun nampaknya seseorang sudah merawatnya dengan baik. Ketika ia membuka mata, ia melihat cahaya dari piramida lautan dunia yang lebih redup dari sebelumnya. Mungkin hal ini karena kekuatan yang sudah banyak terkuras akibat menyelamatkannya semalam. Tak lama setelah itu masuk seorang pria yang bernama Ji Xiang. Ia adalah satu-satunya dokter di pulau ini. Ia juga lah yang kemarin menemukan Tang San terdampar di pantai lalu segera mengubati luka-luka di tubuhnya. Setelah mengetahui hal itu, Tang San mengungkapkan rasa terima kasihnya, kemudian menceritakan kalau kemarin ia sempat diserang ke lompok bajak laut dan bertemu seleman roh paus iblis yang membuatnya berpisah dengan teman-temannya. Ji Xiang kemudian mengatakan kalau Tang San perlu banyak beristirahat terlebih dahulu dan nanti ia akan membantu untuk mencari keberadaan dari teman-temannya. Setelah Ji Xiang keluar, Tang San merasakan bahwa tulang roh kaki laba-labanya kini telah berevolusi lagi. Penyebabnya mungkin karena kemarin ia sempat menyerap sedikit kekuatan dari seleman paus iblis laut dalam. Ketika sedang berkultivasi untuk memulihkan diri, Tang San mendengar suara keributan dari luar. Di sana ia melihat Ji Xiang yang tengah mengobati seorang pelaut yang sedang terluka parah. Namun Ji Xiang mendapatkan kendala saat ingin memasukkan jarum perak untuk menutup syaraf pasien di titik yang sulit karena ia sama sekali tidak memiliki kekuatan roh. Dari arah belakang, Tang San menawarkan dirinya untuk membantu. Sempat terjadi sedikit persaturuan karena teman dari si pasien tidak mempercayai Tang San. Namun setelah Ji Xiang mengizinkannya untuk mencoba, Tang San pun berhasil membantu dengan menutup syaraf pasien sehingga proses pengobatan bisa dilanjutkan hingga pasien kondisinya semakin membaik. Tang San merasa sangat kagum dengan kemampuan Ji Xiang karena meski tanpa kekuatan roh ia bisa menusukkan jarum-jarum akupuntur dengan sangat akurat. Namun Ji Xiang merasa bahwa kemampuannya masih belum cukup layak untuk dikagumi oleh siapapun mengingat kemampuannya yang masih sangat terbatas. Tang San lalu mengatakan bahwa ia bersedia mengajari Ji Xiang untuk menutup syaraf seperti apa yang tadi ia lakukan. Ia juga memiliki sebuah cara supaya seseorang bisa meningkatkan kekuatan roh pelindung meski orang tersebut terlahir tanpa kekuatan roh sedikitpun. Namun jika ingin berguru kepada Tang San, Ji Xiang terlebih dahulu harus bersedia bergabung ke dalam sekte Tang. Tanpa lama berpikir, Ji Xiang pun menyanggupi syarat tersebut. Tang San lalu memberikannya salah satu koleksi tanaman obatnya yang bernama Raja Ginseng puluhan ribu tahun. Setelah memakan tanaman ini, maka kekuatan roh pelindung Ji Xiang pasti akan bangkit dan kelak berpotensi bisa menjadi seorang master roh. Sehingga cerita setelah mengikuti pelatihan dari Tang San, akhirnya Ji Xiang pun berhasil mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya tipe alat yaitu jarum perak. Dan untuk selanjutnya, Ji Xiang hanya perlu terus berlatih untuk bisa meningkatkan kekuatan rohnya. Tang San kemudian menanyakan mengenai Bajak Laut Mutiara Ungu. Ji Xiang mengatakan kalau ketua Bajak Laut Mutiara Ungu adalah orang baik yang sering membagikan uang kepada masyarakat miskin. Keesokan paginya, ia mengantar Tang San ke markas Bajak Laut tersebut. Dalam perjalanan, ia menjelaskan kalau kelompok Bajak Laut Mutiara Ungu sangat terkenal di pulau ini. Memiliki total jumlah anggota sekitar 3.000 orang dan 200 di antaranya adalah para master roh. Tentu saja yang paling kuat adalah Sang Ketua Bajak Laut dengan level mencapai 68, sedangkan sisanya rata-rata mencapai level 40-an. Sesampainya di markas, Tang San benar-benar terkejut ketika melihat teman-temannya yang diikat di bawah teriknya sinar matahari. Di dalam, ia juga melihat bayangan Xiao yang nampak akan disakiti. Sontak ia pun langsung mengamuk berniat untuk membuat perhitungan dengan Ketua Bajak Laut Mutiara Ungu. Ternyata si Ketua Bajak Laut adalah seorang wanita yang diketahui bernama Zizhen Zhu. Menanggapi Tang San yang mengacokkan tempatnya, ia langsung menyerang dengan merilis ke rohnya yaitu serangan ular laut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tang San berusaha memberikan perlawanan, namun harus berhati-hati karena serangan yang ia lancarkan juga bisa berdampak kepada Xiao Wu. Merasa tidak akan menang duel kekuatan melawan Tang San, Zizhen Zhu lalu menjadikan Xiao Wu sebagai sandra agar Tang San menghentikan serangannya. Di saat situasi semakin memanas, Mang Hojun masuk lalu dengan terbata-bata yang menjelaskan kalau Tang San telah salah paham. Ketua Bajak Laut ini sama sekali tidak memiliki niat jahat dan justru sebaliknya dia ingin menolong mereka. Diceritakanlah pasca serangan Slemanro Paus Iblis. Mereka terombang-ambing di atas permukaan laut, naasnya tak lama setelah itu mereka kembali bertemu dengan seekor Slemanro berusia puluhan ribu tahun. Untung saja tenaga mereka sudah cukup pulih sehingga sanggup memberikan perlawanan meski pertarungan berlangsung di tempat yang sama sekali tidak menguntungkan. Hingga pada akhirnya Slemanro pun berhasil dikalahkan, namun sialnya dalam pertarungan mereka sempat terkena racun beku yang bahkan tidak bisa diatasi oleh api finix milik Mang Hojun. Untung saja mereka sudah cukup dekat dengan daerah pesisir dan ketua Bajak Laut Mutiara Unggulai telah menyelamatkan mereka. Kemudian mereka sengaja dijemur di bawah sinar matahari dengan harapan bisa menghilangkan efek dari racun beku di tubuh mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tang San mengeluarkan inti Sleman api primitif yang dulu sempat ia dapat dari jalur neraka untuk menghilangkan efek racun beku. Dan tidak butuh waktu lama racun beku pun berhasil Tang San cairkan sehingga teman-temannya kini sudah aman. Tetapi Zenzu tetap menolak untuk menyerahkan Xiaowu yang kemudian menantang Tang San dalam sebuah pertandingan. Jika Tang San menang, Xiaowu akan ia kembalikan dan sebaliknya jika Tang San kalah maka Xiaowu akan tetap tinggal di kelompok Bajak Lautnya. Tang San bersedia untuk bertanding, tetapi ia tidak ingin menjadikan Xiaowu sebagai barang taruhan sehingga kesepakatannya ia ubah yaitu jika Tang San menang maka ia akan menjadi bosnya namun jika ia kalah maka terserah dirinya mau diapakan. Zenzu pun menyempatkan di hal itu. Dan pertandingannya adalah Tang San harus bisa menangkap ketua Bajak Laut tersebut dalam batas waktu setengah jam tanpa menggunakan skill roh pelindungnya. Setelah pertandingan dimulai, Zenzu dengan cepat berlari masuk ke dalam hutan. Sementara Tang San masih terlihat santui meski para kru Bajak Laut sudah bersiap menghalangi dia mengejar ketuanya. Tang San kemudian merilis teknik senjata rahasia Sekte Tang, kelompok Dewi Bunga. Walaupun bukan serangan yang mematikan, orang biasa dan masyarakat tingkat bawah yang terkena serangan tersebut akan mengalami kelompuhan sementara. Di waktu yang bersamaan, Zenzu merasa sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Tang San mengingat pulau ini adalah wilayahnya. Sedangkan dari arah belakang, Tang San yang berusaha menyusul menggunakan skill dari tulang roh kebijaksanaan dan medan rumput biru perak untuk melacak jejak dari lawannya. Meskipun tak begitu menguasai jalur dan banyaknya jebakan yang berada di dalam hutan, semuanya masih bisa Tang San lewati dengan cukup mudah. Bahkan beberapa kru bajak laut yang merupakan masro tingkat menengah pun juga berdatangan untuk menghadangnya. Pengejaran terus berlanjut hingga tiba di bibir pantai. Zenzu yang merasa sangat jengkel akhirnya menggunakan skill roh pelindung ular laut untuk menjebak Tang San yang selalu bisa mengejarnya. Sementara itu di markas bajak laut, para kru ternyat senang karena waktu sudah hampir habis namun Tang San belum juga kembali. Sampai tak lama setelah itu akhirnya Tang San kembali tetapi dianggap kalah karena tidak berhasil menangkap ketua bajak laut mereka. Dan ternyata anggapan mereka salah karena Tang San telah berhasil menangkap Zenzu lalu mengurungnya ke dalam piramida lautan miliknya. Flashback ke scene ketika Zenzu melarikan diri dengan masuk ke dalam air. Ternyata diam-diam Tang San sudah memasang jebakan piramida sehingga berikutnya ia tinggal memancing Zenzu yang sudah terperangkap. Meskipun kini dibuat sangat jengkel sang ketua bajak laut tetap bersikap sportif dengan mengakui kekalahannya dan sesuai perjanjian membuat Tang San sekarang resmi menjadi bosnya. Namun anehnya sikap pemarah dari Zenzu tiba-tiba berubah 180 derajat dengan menunjukkan pesonannya dalam menggoda Tang San. Untung saja iman Tang San kuat ya kalau yang lain gak tahu dah. Pada sore harinya Tang San mengungkapkan kalau ia bersama teman-temannya akan segera melanjutkan perjalanan menuju pulau dewa laut. Dan dari sini terungkap bahwa Ji Xiang sebenarnya berasal dari pulau dewa laut. Namun ia tidak bisa mengikuti ujian dewa laut karena dulu ia tidak memiliki kekuatan roh sehingga orang tuanya mengirimnya ke pulau ini. Ia lalu lebih menyarankan agar Tang San mengurungkan niatnya tersebut. Karena pulau dewa laut adalah tempat yang sangat mengerikan. Sudah tak terhitung banyaknya master dari luar pulau yang tewas dalam ujian tersebut. Zenzu pun membenarkannya. Bahkan sekalipun berhasil lulus ujian mereka harus menetap untuk melayani tuan dewa laut seumur hidupnya. Dari pembicaraan mereka masih begitu banyak misteri mengenai pulau dewa laut. Khususnya mengenai siapakah sosok sebenarnya dibalik tuan dewa laut ini. Tang San berpikir mungkinkah dia adalah Bo Saiki. Master laut yang dulu diceritakan pernah mengalahkan kakeknya dan mantan pemimpin suci balerok pelindung. Namun semua peringatan itu tidak lantas menggoyahkan TK Tang San. Ia menghargai niat baik Ji Siang tapi baginya dan teman-temannya melewati ujian dewa laut adalah latihan terpenting mereka. Sehingga mereka akan tetap pergi ke pulau dewa laut dan siap menghadapi segala macam resikonya. Zenzu pun dibuat kagum dengan TK Tang San. Keesokan harinya ia bersama kelompok bajak lautnya bersedia untuk mengantar Tang San menuju pulau dewa laut. Namun Zenzu mengatakan kalau ia hanya bisa mengantar sampai disini ia khawatir jika lebih dekat lagi terpengaruhan dewa laut dan bisa membahayakan seluruh anggota bajak lautnya. Sebelum berpisah ia memperingatkan Tang San agar ekstra berhati-hati karena di sekeliling pulau dewa laut terdapat banyak seluman roh hiu putih yang siap menyerang para pendatang. Meski tidak sebesar seluman roh paus iblis kecepatan seluman hiu putih benar-benar mengerikan. Singkat cerita akhirnya rombongan Tang San memisahkan diri dan berangkat menggunakan bahaterai naga yang dulu ia dapat dari tempat lelang. Tang San kemudian mengatakan kepada Zenzu mengenai taruhan pertandingan sebelumnya tidak perlu dianggap serius. Dan untuk Ji Xiang ia berpesan agar Ji Xiang tidak berhenti berlatih supaya Kelak bisa menjadi seorang masroh yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!